Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Trimbil Teknik Oke video kali ini saya akan berbagi tips Tentang pengelasan listrik Kali ini saya akan membagikan 2 buah tips Yang pertama, cara mengelas di celah yang renggang Dan yang kedua, tips mengelas besi tipis pada amper yang cukup besar Video kali ini saya tujukan untuk teman-teman yang belum tahu saja Bagi teman-teman yang sudah pro silahkan abaikan video ini Kita akan praktekan pada hulu setubel 0,8mm ini Akan coba kita sambungkan dengan celah kerenggangan sekitar 3mm Kawat kita gunakan 2,0 atau 2,6 juga bisa Kita bahas cara mengelas di celah yang renggang dulu Kita gunakan bantuan kawat las yang dihilangkan kulitnya seperti ini Untuk membantu penambalan Coba saya gambarkan dengan menggunakan kertas dulu Anggap saja ini 2 buah hulu Dengan kerenggangan sekitar 3mm Dan yang ungu ini anggap saja kawat tambalnya Dan yang hitam ini elektrodanya Jadi kita arahkan elektroda ke kawat tambalnya Bukan ke hulunya Jadi dia akan ikut meleleh dan Akan bisa menutupi celah yang lebar tadi Gerakannya kita menggunakan metode titik-titik Bukan spiral ya Untuk ampere kita gunakan 70 ampere Elektroda kali ini kita gunakan 2mm Oke langsung saja kita mulai Posisikan dulu kawat tambal Baru kita arahkan elektroda ke kawat tambalnya Nah Dengan metode titik-titik seperti ini Ingat jangan diarahkan ke hulunya Arahkan saja ke kawat tambalnya Jadi kawat tambalnya akan meleleh dan Akan bisa menutupi celahnya Lakukan terus gerakan titik-titik Sampai semuanya tertutup Dengan lelehan elektrodanya Nah Semuanya sudah tertutup Coba kita hilangkan keraknya Nah ini dia Semua celahnya sudah tertutup Jika masih ada yang berlubang Lakukan kembali gerakan seperti tadi Oke tips yang pertama selesai Kita masuk ke tips yang kedua Yaitu mengelas pada media tipis Dengan ampere yang cukup besar Kita masih menggunakan hulu yang sama Yaitu 0,8mm Coba saya gambarkan pada kertas lagi Pergerakannya Untuk mengelas dengan ampere yang besar Kita harus sangat cepat dalam mengangkat elektrodanya Jadi setelah api menyala Segera angkat elektrodanya Jika terlalu lama Jika terlalu lama Maka dia akan berlubang Jadi intinya tangan kita harus relax Lakukan gerakan titik Lalu diangkat Lalu tunggu sebentar Sampai barah apinya Agak berkurang Lalu turunkan lagi Setelah apinya menyala Angkat lagi Lakukan seperti itu Secara terus menerus Sampai semua tertutup Nah seperti ini Harus dengan sangat cepat kita angkat Setelah diangkat Tunggu sebentar sampai barahnya Agak meredah Baru turunkan lagi elektrodanya Jadi kalau kita tidak tunggu Barahnya agak meredah Maka dia akan terlalu mudah meleleh Kalau elektroda kita tempelkan lagi Dia akan langsung bolong Dan kalau untuk ini Harus lebih sering latihan Dan jam terbang sangat berbicara Jadi tidak Mesti orang belajar langsung bisa Semuanya pasti butuh proses Intinya lebih sabar Lebih relax tangannya Lama kelamaan Maka akan terbiasa sendiri Oh iya sampai lupa Ini tadi kita menggunakan Amper 80 Amper Dan yang terakhir nanti Ini akan kita coba menggunakan Kawat 2,6 Dan menggunakan Amper 100 Amper Pada hulu yang sama ini Oke sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Kepada teman-teman Yang sudah subscribe channel ini Saya doakan semoga sehat selalu Dan untuk yang belum subscribe Atau yang baru pertama kali Melihat channel ini Silahkan melihat-lihat dulu Jika merasa cocok dengan konten-konten saya Silahkan klik tombol subscribe Nah ini dia Tiga sisi sudah Kita lakukan dengan metode yang sama Dan yang terakhir ini Akan kita gunakan Di angka 100 Amper Nah jadi besar sekali ya Dan kawat kita gunakan 2,6 Kirakannya sama Tapi kita harus sangat cepat Dalam mengangkatnya Seper sekian detik Harus kita angkat Setelah api menyala Langsung diangkat Seperti itu Oke Sekian tips dari saya Bukan bermaksud menggurui Hanya berbagi pengalaman saja Semoga bermanfaat Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton